Iya, PT. Waskita Beton Precast atau WSBP akan menerbitkan obligasi sebesar 1,5 triliun rupiah pada akhir tahun 2019. Sekretaris perusahaan Fathia Syafurah mengatakan obligasi diterbitkan untuk digunakan sebagai modal kerja perusahaan. Sebelumnya, Waskita Beton Precast telah menerbitkan obligasi tahap pertama selesai 1,5 triliun rupiah. Obligasi perusahaan ini mendapatkan peringkat BBB plus dari Fetch Ratings atau termasuk ke dalam Investment Grade atau layak investasi. Kita kan PUB 1 tahap 1 sudah dilakukan, jadi untuk keseluruhan PUB itu sekitar 2 triliun. Tahap 1-nya sudah dilakukan sekitar 500, jadi sekarang tinggal tahap 2, tahap 2-nya sekitar 1,5 triliun. Kita kemarin sudah kick off, jadi saat ini masih dalam proses. Ya, seperti inilah pergerakan saham Waskita Beton Precast atau WSBP bergerak di level 352 atau 0,57 persen. Terima kasih telah menonton!